Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Hari ini aku pagi dan siangnya itu lagi ada di bank Karena ada keperluan sebentar Dan ini aku makan siangnya jadi di luar aja Aku cuma makan mie ayam dan suami aku makan mie soto Setelah tadi urusan di bank udah beres Aku mau mampir sebentar ke Mr. DIY Karena kebetulan bank yang aku datangin itu deket banget sama tempat Mr. DIY Tapi Mr. DIY ini baru banget aku pertama kali kunjungin Ini adiknya di tajur Mungkin ada orang tajur disini Tajur Bogor Aku kesini sih sebenernya Niatnya mau beli buku tulis aja ya Sama perlelatan tulis Karena aku mau bikin jurnal Tapi aku sambil cuci mata dia biar segera Oh iya temen-temen Pernah inget gak Aku waktu itu pernah nge-share Kalau aku tuh pengen banget jualan online Dan aku kali ini nemuin aplikasi Itu adalah aplikasi Mokaya Jadi aplikasi ini tuh kita bisa jadi reseller Tanpa harus mengeluarkan uang modal Pas aku cek aplikasinya Ternyata semuanya barang-barangnya bener-bener murah Dan semuanya real pick asli Jadi buat bu ibu nih Temen-temen Buda-buda semua Yang pengen menghasilkan uang Tanpa harus capek Tanpa harus ribet Dan mengeluarkan uang Kita pake aplikasi Mokaya aja Karena Aplikasi Mokaya ini Tangan pertama Dari supplier-suppliernya Tanpa minimum order Jadi bisa beli satuan Gak perlu stok barang Jadi bisa semua jualan tanpa modal Ada fasilitas COD-nya juga loh Kalian juga bisa jual produk ke Sopi Atau ke Tokopedia Aplikasi ini Gak dipungut biaya pendaftaran Atau biaya apapun Ingat ya Untuk semua Barang-barang yang ada di Mokaya ini Real pick semuanya asli dan aman Ada voucher diskon Rp100.000 Untuk reseller baru Ada jaminan return Dan refund Jadi kalau ada barang kalian rusak Atau tidak sesuai dengan Yang dipesan di Mokaya Akan diganti 100% Jadi kalian bisa Videoin ya Ketika unboxing paket Jaga-jaga Kalau misalnya ada barang kalian rusak Saat menerima Dan yang pastinya Ada panduan bagi reseller pemula Dan juga ada pelatihan online Yang akan kamu belajar Jadi dari reseller Dan disini Kalian juga gak hanya Dapet untung jualan aja loh Tapi kalian juga bisa Dapet benefit dari Revellant Jadi setelah kalian download Dan buat akun Mokaya Kalian bisa mendapatkan komisi Dari total pesanan Yang berhasil Dari orang memasukkan Kode referral kamu Fokus dari bonus Reveller benefit Adalah persentase Dari total GMV Orang yang kita Jadi gini teman-teman Hari sejak download bergabung Dari hari pertama Sampai hari 30 Udah akan mendapatkan Bonus untuk Upline 5% Dan hari 31 Sampai hari 90 Dapat 3% Hari 91 Sampai hari ke 180 Dapat 1% Dari GMV Referral Dihitung dan dicatat Berdasarkan hanya Dari total harga produk Termasuk kupon Yang mengeluarkan harga produk Tidak termasuk Ongkir dan margin COD Setelah produk terkirim Dan melewati Pre-audit retur Dan refund 5x24 jam Serta tidak dalam Proses komplain Dan ada tambahan Satu buah kupon Ongkir 10 ribu Setiap sukses Mengundang Downline Minimal transaksi 50 ribu ya Otomatis diberikan Setelah downline Sukses diundang Pokoknya aku bakal bahas Tuntas semua di video ini Tonton terus video Sampai habis ya Aku bakal bahas Tentang cara penggunaan Aplikasinya Nah jadi niat aku ke Mr. DIY itu Cuman pengen beli buku Ini aja sih Sebenernya Tapi lebih banyak Ke cuci matanya Biar seger ya Biar gak ngeliat Panci terus Gak ngeliat kompor Gak ngeliat minyak gitu Jadi kita segerin mata Dengan ngeliatin Kayak gini aja Nah kenapa sih Aku beli buku Aku beli alat tulis Karena aku mau bikin Jurnal nih temen-temen Bikin jurnalnya ini Tentang keuangan Jadi doain aja Biar nanti aku bisa Bikin jurnal Dan di-share ke kalian ya Ini masih Belajar-belajar sih Nah disini Aku lagi liatin Kayak Spidol gitu Spidol Nah ini dia Akhirnya aku ngambil yang ini Isinya ada 6 piece Harganya juga lumayan murah Cuman Rp22.000 Dan disini Aku lagi Ngeliat kayak Botol kaca gitu Lucu deh Itu bisa buat Taruh bunga Dan ini pajangan Untuk ditembok Ih lucu banget Ini harganya Cuman Rp50.000an loh Di Mr. DIY Terus ini ada lampu Kayak modeli lain gitu Harganya Rp25.000 Tadinya sih Membeli Yang Rp8.000an Harganya tapi gak jadi Untuk apa mikirnya Aku nih menuh-menuhin Barang aja sih Di rumah Nah ini yang Rp8.000an Sebesar ini Ukuran sedang gitu Sekarang di bagian Otomotif Bukan otomotif ya Maksudnya bagian Perintilan Cowok Kesukaan suami aku nih Jadi ini yang tadi Aku beli di Mr. DIY Tapi kalau beli ini Pensil warna Aku belinya di Fotokopian Karena lebih murah ya Terus aku beli ini juga Di fotokopian Tadi pulpennya Sebenernya aku punya banyak pulpen Tapi aku lebih suka Pulpen yang kayak gini Aduh susah mukanya Nih Nah yang rucing kayak gini Aku lebih suka Karena jadi Nulisnya enak Kalau pakai yang kayak gini Dibandingin yang Biasa gitu Terus yang aku beli Di Mr. DIY Itu ini Yang aku beli di Mr. DIY Itu ini Kayak stabilo gitu ya Aku beli ini Isinya 6 Ini itu bisa dibuka Di atas Sama di bawah Terus Satu lagi beli Notnya ini deh Nah Jadi ini persiapan Aku mau bikin jurnal Tungguin aja ya Videonya Tapi belum tahu kapan Karena aku masih Mau belajar Aku masih cari-cari tahu Nah nanti Kalau misalnya udah ready Udah siap Kalau akunya udah mau share Pokoknya nanti Insya Allah bakal aku share Jadi tunggu aja Sekarang aku mau lanjut Masak dulu Karena untuk makan siang Untuk makan sore nih Kemalem Belum masak apa-apa Jadi mau masak dulu Dari Mr. DIYnya Udah beres Dari banknya Udah beres Aku juga udah beres makan siang Aku juga udah beres Istirahat Sekarang aku lanjut Membuat makan sore Dan makan malam Biar nanti Nggak usah jajan-jajan Dan nggak usah Makan di luar lagi Karena kan tadi Udah makan di luar Udah belanja Buku di Mr. DIY Jangan terlalu banyak Neluarin uang Karena kita Eh bukan kita ya Aku Karena aku lagi Ikat binggang nih Biar nggak terlalu Mengeluarkan uang yang banyak Sedang menabung Mengumpulkan uang Nah ini dia Aku lagi ceplok telur Jadi aku mau ceplok telurnya Lima Tapi yang pertama Aku ceploknya Tiga dulu aja Oh iya Kelupaan Tadi aku di Mr. DIY Juga beli ini nih Yang buat Naruh sepatu lagi Biar Nggak bingung lagi Naruhnya dimana Itu harganya Cuma Rp14.000 Nah ini Goreng ceplok telurnya Udah beres Nggak aku tiriskan Pake saringan Langsung aja Masukin ke piring Biar nggak banyak cucian Dasar aku Males tuh Nah terus Aku langsung Buka Goreng ceplok telur lagi Dua lagi Jadi aku bikinnya lima Padahal cuman goreng telur doang Tapi berasa perang gitu Goreng telur tuh Harusnya sih ditutup Pake penutupan panci gitu ya Tapi Akunya males Bukan males ya Yaudahlah Kepalang aku mikir udah Pada keciprat-cipratan Lanjut Ini Karena minyaknya Menurut aku masih bisa dipake Aku taruh aja di oil pot Udah gitu Tadi cabai-cabai yang udah Aku blend Mau aku tumis Nah aku tumis kayak gini Jadi tadi dibilangnya Aku pake minyak ya Nggak pake air Dari tumis gitu Terus aku masukin Kaldu Sama Garam Terus diaduk-aduk aja Kayak gini Sampai mateng Sampai merata Pokoknya sampai harum Biasanya kan enak banget Eh bukan enak Biasanya kan Kalo udah bersin-bersin tuh Berarti dia Udah agak mateng kali ya Terus udah gitu Aku masukin Telur ceploknya Diaduk-aduk aja Udah gitu Aku tambahkan aja Air Nah aku tambahkan air Terus aku diemin dulu Sampai bener-bener Airnya meresap Nah pada perbumbuan-bumbuan ini Aku simpenin lagi Kembalikin lagi Ketempatnya Sepertinya nanti Kalo ada rezekinya Aku pengen ganti Di tempat bumbu Garam Sama kaldunya gitu Karena itu Udah Udah kurang Bagus sih Menurut aku Udah kurang enak Dilihat Nah udah beres nih Alhamdulillah Masakan aku hari ini Simple banget ya Nah jadi Aku cuman bikin Telur ceplok Dicabein Asal sih ini Asal sih ini mikirnya Karena aku dikasih telur Sama bapak Mertu aku banyak ya Setengah kilo aku dikasih Sedangkan aku punya telur juga Di rumah Jadi punya stok telur banyak Kayaknya aku bikin kayak gini deh Sekarang waktunya aku makan Tapi kali ini aku makannya sendiri Karena suami aku masih tidur Oke lah gak apa-apa Aku makan aja Karena aku udah lapar Makannya ditemenin sama Video aku sendiri Jadi aku nontonin video Aku sendiri gitu Karena aku suka review Aduh videonya gimana gak nih ya Gitu Selamat makan semuanya Jangan lupa berdoa Ini nikmat banget loh Makanan aku hari ini Sampai suami aku bilang Nggak Aku suka banget telur diginiin Enak banget Pokoknya Kalau mu Kalau bikin telur ceplok Diginiin ya Siapa tuh yang gak seneng Digitin sama suami Dan ini malam harinya Tadi aku habis keluar dulu Sebentar sama suami aku Ada urusan di luar Jadi aku lanjut aja Sampai rumah Mau beresin ini Nah di bagian laci sini Aku lagi masuk-masukin Alat-alat tadi Yang udah dikeluarkan dari laci Aku rapihin Tapi ternyata Aku masukin lacinya lagi Susah Jadi dibantu suami aku Lanjut Aku lagi juga rapihin Taruh ya aku Buku-buku di atas itu Yang buku-buku yang tadi aku beli Dan aku juga rapihin Di laci kedua Sama di laci ketiga Nih laci ketiga Ada laci-laci Favorit aku Laci kesukaan aku Yaitu Laci makanan Terus aku Lap-lap aja deh Sedikit-sedikit ya Padahal suami aku Lagi nonton Ngeganggu banget Emang nih aku nih Lanjut di bagian kamar Tadi pas pergi Ya sengaja Aku tinggalin begini Keadaannya Pas suami aku beres tidur Aku langsung berangkat Sama suami aku Jadi baru aku rapihin lagi Kayak gini Temen-temen aku Sampai lupa Nangin kabar kalian Gimana kabarnya hari ini Semoga kabarnya Baik selalu ya Amin Semoga PPKM Cepat selesai Semoga koronja Cepat hilang Biar kita bisa Beraktifitas Seperti biasa lagi ya Amin Nah aku lanjut Beresin ini Tadi mau kena Aku habis sholat Terus sejarahnya Dipake suami aku Jadi agak berantakan Sekarang kita lanjut Ke bagian dapur Untuk beresin Bagian dapur Jadi di bagian bawah Magikom ini Aku taruh Kayak tempat food container Aku taruh tempat Echoper Gitu macem-macem sih Kayak toples-toples Aku taruh disitu juga Jadi aku satuin Di satu tempat gitu Sekarang aku mau rapih ini Mau pisahin Si sendok-sendok Sama sendok Maksudnya sendok yang besi Sama sendok plastik Itu mau aku pisahin Gak aku satuin Biar gak keliatan Berantakan banget Pengennya sih Si sendok-sendok ini Aku taruhnya Di laci gitu Biar gak cepat berdebu Jadi kayak Macem ala-ala Punya kitchen set gitu ya Tapi akunya masih bingung Kalau aku Taruh laci lagi Laci mana gitu Jadi gak apa-apa Mungkin sementara Sampai kayak gini dulu aja Sampai punya inspirasi Yang lain gitu Selagi gak Gak berantakan banget Nah ini aku Udah dipiresin Lanjut taruh lagi Di tempatnya Terus juga udah dilapin Jangan lupa Untuk magic emnya Harus dilap-lapin juga ya Biarpun ngelapnya itu Pagi Malam Siang Pokoknya dalam satu hari Harus dilap Karena kalau magic em Kotor gitu Kan dalamnya ada nasi ya Nasi kan kita suka makan Suka Gimana gitu kan ya Kalau kotor tuh Makanya sering aja Dilap-lapin Terus aku beresin Bagian rak piring Aku rak piring yang Bener-bener sederhana Cuman itu aja Dan di bagian sini Tentang Apa ini ya namanya Tempat minuman Minuman gitu ya Kemasan minuman gitu Apalah Pokoknya itu rencengan Minuman Kali ya Aku rapihin Terus di bagian bawahnya Aku rapi-rapihin juga Karena seperti biasa Suami aku Kalau ngambil Bak-bek-bek aja Ngambil Gak ngambil Rapihin lagi gitu Enggak Aku gak sadar Ternyata kamera aku Ini ngeblur ya Tapi yaudahlah Gapapa Gimana lagi Soalnya aku tadi Gak ngecek dulu Nah ini aku lagi Liat-liatin Di kulkas aku Tinggal sisaan apa aja Karena aku waktunya Untuk food prep Nanti aku mau belanja Ke pasar Insya Allah Kalau gak males ya Kalau males Paling aku pesan aja Di ibu warun Dekat rumah aku Terus aku sekalin aja deh Untuk bersih-bersihin Di bagian sini Karena ada sedikit kotoran Biar nanti Pas food prep itu Udah bersih Udah kencrong Jadi enak Tinggal masuk-masukin aja Dan dilanjut Di bagian Ruang tamu ini Masih agak berantakan Jadi aku mau beresin deh Oke teman-teman Sesuai janji aku Jadi disini Aku mau kasih tau Caranya Untuk Jadi reseller Di Mokaya Nah pertama Kalian download dulu Di playstore Untuk aplikasi Mokaya nya Lalu kalian disini Tinggal klik aja Untuk daftar Setelah itu Kalian langsung Masukkan aja Nomor handphone kalian Nah nomor handphone Yang itu Yang sudah terhubung Dengan whatsapp ya Karena nanti ada Tim admin Dari Mokaya itu Akan chat Kepada calon reseller Yang sudah daftar Setelah masukin nomor Kalian tinggal kirim aja Untuk kode verifikasinya Dan tinggal tunggu Setelah mendapatkan kode verifikasi Langsung kalian masukkan aja Untuk kodenya Masuk langsung tunggu aja Nah disini kalian tinggal isi aja Data diri kalian Seperti nama Jenis kelamin Dan kalian dari mana Tau tentang aplikasi Mokaya Langsung konfirmasi Lanjut disini Kalian tinggal masukin aja Kode undangnya Nah kalian bisa masukin Kode undangannya Dari aku ya Yaitu adalah D6FH FH nya huruf besar ya Dan untuk D nya huruf kecil Sesudah masuk aplikasi Mokaya Kalian disini tinggal Pilih aja Mana barang yang mau kalian jual Disini juga ada kategorinya Bisa banget kalian pilih Mau jual apa Dalam kategori ini Ada pakaian wanita Ada pakaian pria Ada fashion anak Ada fashion muslima Rumah tangga Ibu dan anak Dan disini pun Jual gadget ya Elektronik dan gadget Dan disamping kategori itu Ada kayak love gitu ya Jadi kayak wishlistnya kalian Misalnya kalian pengen Sepatu ini nih Tinggal kalian love aja Dan buka wishlistnya Jadi udah tersimpan Otomatis disini Dan di bagian panduan ini Disini kalian juga Misalnya kurang jelas Bisa langsung cek aja Di panduan penggunaan Aplikasinya Ada juga nomor adminnya Biasanya disini suka Menyediakan untuk Pelatihan para reseller Untuk perjualan Kalian tinggal klik aja Yang bagikan Disini aku mau ambilan Jam tangan Jadi bakal aku bagikan Lanjut disini Setelah kita klik bagikan Bisa pilih aja Foto mana yang bakal Kalian share Nah aku bakal bagikan Yang ini Yang sudah menjadi Empat bagian foto Jadi dia gak usah Pilih-pilih lagi Gak usah ribet lagi Mau warna apa Disini kalian tinggal Klik aja untuk berikutnya Dan disini Kalian bisa pilih nih Mau yang mana Akan kalian masukkan Kedalam satu rangkaian foto Lanjut Disini kalian bisa tulis juga Nomor handphone kalian Disini kan udah ada Nomor handphone Yang sudah terdaftar Yang bisa diganti juga Atau mau tetap Pakai nomor handphone Itu bisa Harganya aku bakal Jual di harga 30 ribu Nah di dalam fotonya Sudah tertulis ya Ada harga 30 ribu Ada minat Atau DM aja Terus ada Nomor whatsappnya Next disini Aku mau coba Untuk share ya Di whatsapp Jadi aku bakal Share di whatsapp Nah pilih aja Nomor mana yang Mau kita share Udah gitu lanjut Klik oke Disini kalian Gak usah capek-capek Untuk ngetik Tinggal paste aja Karena udah otomatis Nah langsung kekirimkan Gampang banget Cara jualan kayak gini Gak perlu capek-capek Lanjut disini Juga aku mau jelasin sedikit Gimana caranya Misalnya kita mau order Pesanan dari customer kita Kalian klik barangnya Lanjut disini Kalian pesan sekarang aja Udah gitu Tinggal pilih itemnya Mau yang warna apa Disini aku bakal pilih warna hitam Lanjut Jangan lupa untuk isi alamatnya Jadi kalian langsung aja Tulis alamatnya Alamat customer kalian Gak usah alamat kalian Jadi barangnya itu Otomatis langsung akan dikirimin Ke customer Nah kalau kalian pengen Dapat garantis ongkir Kalian bisa Pemfilter alamat supplier Yang terdekat dari daerah kalian Setelah semua alamatnya selesai Langsung kalian klik aja Untuk gunakan alamatnya ini Nah lanjut disini Kalian tinggal pilih aja Untuk pengirimannya Mau melalui apa Dan tinggal klik aja Langsung ke pesan sekarang Dan untuk pembayarannya Kalian bisa pilih yang COD ya Disini untuk yang COD Disini harus kalian pastikan lagi Untuk memilih pengiriman Melalui COD Karena ini tidak bisa dibatalkan Kalau kalian batalkan Akan dikenakan biaya penolakan Satu kali ongkir Nah kalau udah yakin Tinggal klik aja Lalu disini kan aku ngasih Harga yang 30 ribu ya Nah disini harganya Tadinya jami itu Harganya 6 ribu Dan 12 ongkir Lanjut aku disini Kasih aja Harga yang mau aku jual Aku jual harga Dengan harga 30 Dan untung aku Dapatnya 15.200 Lumayan banget kan Tanpa harus capek-capek Dan tanpa harus mengeluarkan modal Nah lanjut aja Kita klik untuk pesan sekarang Udah setelah dipesan Ini kan tinggal diproses aja Tinggal tunggu pengirimannya Selain keuntungan penjualan Kalian juga bisa dapet Bonus penjualan Ada bonus mingguan loh Sama ada bonus juga bulanan Dan buat kalian Yang pengen dapet ongkir murah Kalian bisa filter Berdasarkan kota asal produknya Mudah banget kan Banyak bonusnya Dan ini bener-bener ngegampangin kita Buat para ibu rumah tangga Yang pengen punya penghasilan sendiri Jadi yuk kita coba Kita coba untuk jualan Pake Mokaya Ada lagi nih yang menariknya Jadi aku disini mau kasih tau ya Kalau misalnya kalian pengen cari Barang-barang yang murah Yang lucu-lucu Yang bagus-bagus Kalian tinggal klik aja disini Ketik aja F-K-A-Y Setelah muncul Wow Ini harganya semuanya murah-murah banget Dan ini semua bisa kita jual lagi Jadi gak perlu lagi Kita harus cari barang-barang yang bagus-bagus Yang lucu-lucu Yang murah-murah lagi Harus nge-scroll Bingung-bingung Tinggal klik aja disini FKI Atau kalian juga bisa cari sih Di kategori disitu Karena banyak pilihannya Nah di kategori ini juga Kalian bisa pilih apa yang mau kalian jual Jangan lupa ya Untuk kalian download Aplikasi mau kayanya Linknya sudah aku taruh di deskripsi box Dan untuk kode undangnya Kalian bisa pakai kode undang dari aku D6FH D-nya kecil ya Dan FH-nya huruf besar Setelah kalian download Dan kalian masukin kode yang sudah aku kasih tadi Kalian otomatis akan mendapatkan bonus 5 voucher diskon ongkir Rp20.000 Dan minimal ordernya Rp50.000 Nah itu dia Jadi penjelasan dari aku Semoga bermanfaat videonya Dan kalian jangan lupa untuk cek deskripsi aku Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih